Intro Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah SWT Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali tentang bagaimana sudut pandang kita terhadap sakit Dan juga bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi sakit juga akhlak kita sebagai seorang muslim kepada saudari kita yang lainnya ketika saudari kita sedang diuji dengan sakit Kita memohon pertolongan kepada Allah SWT Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pastinya teman-teman Masya Allah kita tahu ya kita bersyukur kepada Allah sesungguhnya di dalam syariat Islam ya kita nih semuanya Alhamdulillah sebagai seorang muslim Itu subhanallah setelah diatur oleh Allah SWT dengan sedemikian rupa Masya Allah Islam itu sempurna tidak ada satu sisi kehidupan pun yang luput dari perhatiannya Semua permasalahan ya subhanallah dikerangkan dijelaskan dijelaskan di dalam Islam sampai-sampai subhanallah bagaimana seorang muslim dia bersyukur kepada robnya dia bersyukur kepada sesama hambanya yang Masya Allah ini semuanya diatur di dalam Islam Masya Allah Dan diantara yang perlu kita ketahui wahai saudariku bahwasannya namanya kehidupan ya itu terkadang kita mendapatkan kenikmatan dari Allah ya terkadang kita mendapatkan ujian dari Allah SWT Dan diantara ujian yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba Allah SWT memberikan kepada hamba tersebut ujian cobaan berbentuk dalam keadaan sakit ya Masya Allah Masya Allah Dan subhanallah ketika kita tahu bahwasannya kehidupan dunia ini seperti roda berputar ya kadang kita sehat kadang kita sakit ya semuanya itu baik untuk kita subhanallah Karena subhanallah kalau orang bersabar ketika mendapatkan sakit maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang Allah hapuskan dosa-dosanya ya Masya Allah Allahu Akbar Jadi sebenarnya ya wahai saudariku penyakit yang Allah berikan kepada kita itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan Baik pendengaran kita kita bermaksiat kepada Allah baik dengan penglihatan kita kita bermaksiat kepada Allah baik dengan lisan kita kita bermaksiat kepada Allah SWT Dan Allah menginginkan kita semuanya terkurangi dosa-dosa kita maka Allah berikan rasa sakit itu ya subhanallah Bahkan Rasulullah SAW ya Masya Allah pernah mengatakan bahwasannya tidaklah seseorang itu ditimpa rasa sakit ya Kecuali dia bisa bersabar maka sakitnya itu menjadi penggugur bagi dosa-dosanya ya Masya Allah Allahu Akbar Ini yang perlu kita tanamkan ya teman-teman Kemudian setelah kita tahu bahwasannya sakit itu datangnya dari Allah SWT Bahkan subhanallah Rasulullah SAW pernah menjenguk menjenguk seseorang yang sedang sakit ya yaitu bernama Ummul Ala Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada beliau ya subhanallah Dikala orang-orang yang sakit itu mungkin mengalami rasa sedih mengalami galau ya kegalauan ya Masya Allah tapi Rasulullah SAW ketika itu beliau mengatakan kepada Ummul Ala Bergembira lah wahai Ummul Ala kata beliau ya Karena sakitnya seorang muslim ya subhanallah Itu akan menghilangkan darinya khotoya kesalahan-kesalahan Sebagaimana api tahu api ya teman-teman menghilangkan kotoran dari emas dan perak Ketika emas dan perak itu ditempah Ya Masya Allah Lihat subhanallah teman-teman Jadi Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sangat-sangat mulia Beliau mengabarkan kepada Ummul Ala yang kala itu sedang sakit Bahwasannya bergembira lah wahai Ummul Ala Hatimu itu harus gembira Karena sesungguhnya ketika Allah berikan kesempatan kepadamu ya rasa sakit Maka sesungguhnya Allah sedang menghilangkan darimu kesalahan-kesalahanmu ya subhanallah Dan subhanallah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW Begitu pula Rasulullah SAW pernah ya beliau menjenguk Ummul Musayyib Dan beliau mengatakan Ma'alak ayya Ummas Musayyib Kenapa engkau wahai Ummul Musayyib Terlihat kata Rasulullah SAW tubuhmu bergemetar gitu ya Maka Ummul Musayyib mengatakan Wahai Rasulullah SAW saya saat ini sedang sakit sedang ditimpa demam Ya humah humah itu demam Subhanallah jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar Ummul Musayyib ditimpa demam ya subhanallah Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar gembira Kata beliau La tusubbil humah La tasubbil humah Janganlah engkau mencaci demam Subhanallah Fa innaha kudhibu khotoya bani Adam Kama yudhibul kiru khobathal hadid Karena ternyata Kata Rasulullah SAW ya Masya Allah Demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan anak bani Adam Sebagaimana alat penyup api menghilangkan kotoran besi Lihat teman-teman Masya Allah Ternyata ya Masya Allah Penyakit atau sakit yang diderita oleh kaum muslimin Ketika dia bersabar menghadapi takdir yang Allah SWT telah takdirkan kepadanya Dia tidak mengeluh, dia tidak menghujat ya Masya Allah Dia tidak mengatakan kenapa yang terkena misalnya yang terkena corona dirinya Tapi orang lain tidak Dia benar-benar ikhlas, dia benar-benar rida Subhanallah dengan ketetapan Allah SWT Maka sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak Ya Masya Allah Jadi Subhanallah Hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman Mengetahui bahwasannya Hakikat sakit itu adalah sedang disayang oleh Allah SWT Ya Masya Allah Masya Allah Subhanallah Bahkan Subhanallah Orang-orang yang nanti ketika di akhirat melihat sabarnya orang yang terkena musibah di dunia Dan Allah berikan genjaran yang luar biasa nanti di akhirat Ya ketika diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, dia bisa bersabar ya Masya Allah Dan Allah berikan tuh pahala sabarnya nanti di akhirat dengan pahala yang sangat-sangat banyak Maka kata Rasulullah SAW besok di akhirat Ahlul Afiyah Ahlul Afiyah ini orang-orang yang dia itu diberikan keselamatan oleh Allah SWT Jadi jarang diberikan ujian atau musibah Jarang diberikan musibah oleh Allah SWT Maka besok di akhirat dia memohon meminta kepada Allah SWT Wahi Rabbku kembalikan aku ke dunia Dan kata orang yang Ahlul Afiyah ini Dan biarkan kalaupun misalnya sampai Aku tuh pengen mendapatkan pahala seperti Fulanah ya yang dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa Aku pengen mendapatkan itu walaupun sampai aku harus kata orang ini menggunting-gunting kulitku Yang penting dapat pahala yang engkau telah berikan kepada Fulana yang telah bersabar ketika di dunia Subhanallah Ini artinya teman-teman Subhanallah Seseorang ketika dia bersabar ya Masya Allah Dengan segala bentuk ujian Dengan segala bentuk musibah yang Allah SWT berikan Maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kepadanya pahala yang tanpa batas Masya Allah Nah setelah kita mengetahui tentang keutamaan sakit Maka saatnya seorang hamba dia memohon kepada Allah SWT Agar Allah menyembuhkan penyakitnya ya Masya Allah Dan ketahuilah Nabi Ibrahim AS Ketika beliau mengatakan ya dan Allah SWT mencatat duanya Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran Apa kata Nabi Ibrahim Dan apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkanku Jadi Subhanallah tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kepada kita wahai kawanku Kecuali Allah SWT Maka wajib bagi kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit untuk memohon kesembuhan hanya kepada Allah SWT Karena Allah SWT adalah asyafi Allah SWT adalah zat yang maha menyembuhkan dia Masya Allah Mintalah kepada Allah SWT dengan memohon berdoa kepada Allah SWT Dan dua yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Ini doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang meminta kesembuhan Allahumma Wahai Rabbu Rabban Nas Rabb Manusia Adhi bil-baqsa Hilangkanlah kesusahan Wasfih antas syafi Dan berikanlah kesembuhan Karena engkau zat yang maha menyembuhkan La shifa'an illa shifa'u Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak menenggalkan bekas Atau tidak meninggalkan penyakit lain Ini doa bagus sekali teman-teman ya Untuk kita terus baca Kalau misalnya kita terkena sebuah penyakit Maka hendaklah kita membaca doa ini Ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Di antara doanya adalah ketika kita Ada sesuatu yang sakit dari badan kita Pegang tangan kita Baca bismillah tiga kali Bismillah Bismillah Dengan penuh keyakinan Dicoba ya Kemudian kita baca Dua As'alullahal'adhim Sambil kita pegang Sesuatu yang dari anggota badan kita yang sakit Kita pegang dengan penuh keyakinan ya Baca bismillah tiga kali Kemudian As'alullahal'adhim Rabbal arshil adhim An yashfiyak Ini kalau misalnya Kita Menengok orang lain Kalau misalnya kita Pengen meruqiyadi sendiri Bismillah 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 Kemudian setelah itu kita baca dua A'udhu bi'izzatillahi Wa kudaratihi Min syarri ma ajidu Wa uhadhir Itu kalau misalnya kita ada anggota badan yang sakit Teman-teman dicoba ya Dicoba baca bismillah Tiga kali Bismillah 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 Kemudian baca A'udhu billahi Wa kudaratihi Min syarri ma ajidu Wa uhadhir Tujuh kali Ya Masya Allah Maka Allah akan hilangkan rasa sakit tersebut Ya Subhanallah Pastinya Baca doa ini dengan penuh keyakinannya Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan penuh keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan menyembuhkannya Ya Masya Allah Nah setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita pun boleh Di antara orang yang sedang sakit itu Dia bisa berikhtiar untuk berobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Subhanallah Rasulullah SAW pernah mengatakan Bahwasannya Likul lidain dawa Semua penyakit itu ada obatnya Fa'idha usiba dawa udda bar'a biiznillah Jika sesuai antara penyakit dan obatnya Kalau sesuai ini Maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Masya Allah Jadi harus yakin orang-orang yang sakit itu Kalau misalnya Allah telah menerunkan obat Ya Masya Allah Kecuali kata Rasulullah SAW Tidak ada obatnya Kecuali apa? Kecuali al-haram Penyakit tua Penyakit tua itu tidak ada obatnya Orang kalau sudah tua tidak bisa muda lagi Sudah selesai Dan penyakit kematiannya Tidak ada obatnya Kematian kalau sudah datang ajal Ya pasti akan menemuinya Ya Masya Allah Jadi teman-teman Ketika seseorang itu dia berobat Ini merupakan bentuk Sedang melaksanakan perintah Dari Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Pengantakan Tadawu ya ibadallah Tadawu ya ibadallah Berobatlah Wahai hamba-hamba Allah Ya Masya Allah Dan Subhanallah Yang namanya berobat ini Tidak menghilangkan kesempurnaan Dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tawakal itu Sebelumnya dia harus mengambil sebab dulu Ya pastinya sebab yang diperbolehkan secara syarih maupun kauni Bukan sebab-sebab yang Dilarang oleh Rasulullah SAW Ya Masya Allah Jadi teman-teman ini hati-hati ya Kita di jaman penuh fitnah Ada kalanya Seseorang pengen sembuh dari sakit Tapi ternyata ambil sebab Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Pergi ke dukun Pergi ke orang pintar Misalnya ya Subhanallah Padahal Yang Rasulullah SAW inginkan Yang Allah inginkan ya Untuk kita ambil sebab itu Adalah sebab-sebab yang Allah dan Rasulnya rizai Ya Masya Allah Dan itu banyak sekali Yang bisa kita ambil Ya diantaranya apa Kita bisa Misalnya ya Subhanallah Kita bisa Tadi berdoa Bisa minum air zam-zam Bisa Berobat kepada Ahlinya kepada dokter Misalnya ya Berobat kepada Orang-orang yang memang tahu Ahli ilmu di dalam penyakit Misalnya Itu semuanya bisa kita lakukan ya Masya Allah Nah setelah kita Tahu Bahwasannya Yang namanya Sakitnya Itu adalah ujian dari Allah Dan kita harus benar-benar menerima Semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Selanjutnya ya teman-teman Yang perlu kita lakukan adalah Apabila kita melihat Saudara kita sedang sakit Maka apa yang Seharusnya kita lakukan ya Masya Allah Masya Allah Seharusnya yang kita lakukan ya Teman-teman Subhanallah adalah Menjenguknya Menjenguknya Masya Allah Dan ini Merupakan Akhlak yang mulia Ketika Kita Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka diantara Hak Atau diantara Kewajiban yang perlu Kita tunaikan Kepada Saudari-saudari kita Yang sedang sakit Adalah Menjenguknya Kita tahu bahwasannya Hak seorang muslim Terhadap muslim lainnya Itu teman-teman Ada lima Ya ini Dalam hadis lain ada enam Saya sebutkan yang lima Kata Rasulullah SAW Hakul muslim Alal muslim khams Haknya seorang muslim itu Terhadap muslim lainnya Ada lima Diantaranya Kalau ada saudari kita Mengucapkan salam kepada kita Kita harus jawab salamnya Diantara hak saudara kita Menjenguk Ketika saudari kita sedang Sakit Kita Ikuti Yang ini bagi laki-laki Mengikuti jenazah Maksudnya ya Ketika ada saudari kita Yang sudah meninggal dunia Ketika saudara kita Mengundang kita Maka kita penuhi undangannya Karena itu Haknya mereka Kewajiban kita Ini adalah Ketika saudara kita Bersin Dan Saudara kita Mengucapkan Alhamdulillah Maka kita Mendoakan kembali Kalau itu laki-laki Kalau Yang bersin itu Perempuan Ya Masya Allah Dan ini merupakan Hak Saudara-saudara kita Yang perlu Kita tunaikan Ya Masya Allah Bahkan Subhanallah teman-teman Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Keutamaan yang Rasulullah S.A.W. sebutkan Bagi Siapapun Di antara kita Yang mau menjenguk Saudara kita Di antara Keutamaan yang Rasulullah S.A.W. Perintahkan atau Beritahukan kepada kita Fadlu'iyadatil marid Keutamaan yang Akan didapatkan dari Orang yang menjenguk Orang sakit Apa kata Rasulullah S.A.W. Ida'adarrajul Akhahul muslim Subhanallah Kalau ada Seorang muslim Mengunjungi saudaranya Sesama muslim Subhanallah Jadi kita itu Menjadi seorang muslim Itu harus Bersyukur kepada Allah Ini nikmat yang Luar biasa Masya Allah Kalau dia mengunjungi Saudaranya Sesama muslim Ketika Saudaranya itu Sedang sakit Maka kata Rasulullah S.A.W. Masya fi khirafatil jannati Hatta ya jelis Lihat teman-teman Apa yang dikabarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Kata Rasulullah S.A.W. Subhanallah Dia itu Telah berjalan Ya masya Masya itu berjalan Untuk memetik Buah-buahan syurga Masya Allah Subhanallah Hatta ya jelis Hingga ia duduk Masya Allah Fa'idha jalasa Khumarat hurrahmah Kalau dia duduk nih Subhanallah Rahmat Allah Allah akan Menaunginya Subhanallah Dia akan mendapatkan Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya masya Allah Ini keutamaan yang kedua Jadi keutamaan yang pertama Dia sedang memanen Memetik buah-buahan syurga Ya masya Allah Maksudnya Diibaratkan Oleh Rasulullah S.A.W. Ini mengibaratkan Bahwasannya Pahala orang yang menjenguk Orang sakit itu Dengan limpahan Buah-buahan Yang diperoleh Pemanennya Jadi banyak banget kan Biasanya kan Kalau misalnya ada orang Dia nanam buah tuh ya Nah kemudian Ketika panen Dia akan dapat Hasil panen yang sangat banyak Ya masya Allah Jadi kita Kalau jenguk orang sakit Teman-teman Sebenarnya Kita sedang Memanen Buah-buahan Di syurga Petik buah-buahan Di syurga Siapa yang gak pengen Memetik buah-buahan Di syurga Kita semuanya pengen Karena kita semuanya pengen Masuk syurganya Allah Ya masya Allah Di antara yang bisa kita lakukan Adalah jenguk Orang-orang sakit Kawan-kawan kita Yang sedang sakit Kemudian kita juga Akan mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Kalau teman-teman Kalau kita jenguk Orang yang sakit itu Di pagi hari Masya Allah Maka ada 70 ribu malaikat Yang mendoakan kita Bukan 1, 2, 3 malaikat Teman-teman Tapi ini 70 ribu malaikat Subhanallah Memintakan ampunan untuk kita Allahu Akbar Hingga datang sore hari Wa inkana masa'an Ya wa inkana masa'an Kalau kita menjenguk Orang sakitnya itu sore Salla alaihi sab'una Alfa malakin Hatta yusbih Maka subhanallah Kita didoakan Oleh 70 ribu malaikat Subhanallah Teman-teman Siapa yang gak pengen Didoakan oleh malaikat Saya yakin Semua diri kita Pengen Ya masya Allah Siapa yang gak mau Dimintakan ampunan Atas dosa-dosa kita Oleh para malaikat Kepada Allah Subhanallah Semua diri kita Pastinya Mau Ya masya Allah Maka ketika ada Orang menjenguk Di sore hari Dia pun akan didoakan Oleh malaikat Sebanyak 70 ribu Malaikat Sampai paginya Subhanallah Ini adalah Kejadian yang sangat Luar biasa Ya teman-teman Ya masya Allah Maka Kapan ada kesempatan Untuk menjenguk Kapan ada kesempatan Untuk bisa Menengok saudara kita Yang sakit Maka lakukan Karena sesungguhnya Kita mendapatkan Keutamaan-keutamaan Yang luar biasa Dan Ketika menjenguk Orang sakit Niatkan ya teman-teman Dalam hati kita itu Ini menjalankan Perintah Nabi kita Muhammad Dan itu akan dihitung Sebagai pahala Ya masya Allah Niatkan juga Untuk berbuat baik Kepada saudara kita Dengan menjenguknya Ya masya Allah Karena yang namanya Orang sakit itu Subhanallah Bila dijenguk oleh Saudaranya Ya masya Allah Ini fitrah ya Dia merasa bahagia Dia merasa senang Dia mengatakan Ya Allah Alhamdulillah Saudaraku itu Perhatian Ya masya Allah Dan itu Harapannya akan Lebih menguatkan Jiwanya Ya kan Harapannya Ketika kita menjenguk Orang sakit Ya orang sakit itu Akan lebih cepat Sembuhnya Ya masya Allah Dan ketika kita Idkholus surur Memberikan Memasukkan kebahagiaan Di dalam hati Saudara kita Itu kita dapat pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya masya Allah Masya Allah Dan tak lupa ya teman-teman Ketika kita menjenguk Orang sakit Itu kita Mendoakan Nah ini nih Yang paling penting juga Jadi bukan hanya Membawa Apa Buah tangan Atau buah-buahan Misalnya ya Tapi juga kita bawa Doa Kita mendoakan Doanya Doanya kata Rasulullah Kalau nengak orang sakit Labak Satu hurun Insya Allah Justru sakitmu itu Menjadi penghapus Dosa-dosa Insya Allah Baik kita lanjutkan Sedikit lagi Jadi Ketika kita menjenguk Orang sakit Saudari kita yang sedang sakit Itu Kita harus Sudah siap-siap Dari rumah Kira-kira doa apa ya Yang mau saya baca Terus Kita Ketika berjumpa Dengan orang sakitnya Minta izin dulu Bolehkah saya Merukyah Atau mendoakan Nah diantara doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Ketika kita menjenguk Orang sakit Adalah As'alullah Al-Azim As'alullah Hamba memohon Aku memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim Yang maha agung Rabbal arshi Al-Azim Ya Rab Dari arsh Yang agung pula Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Khalid Yang menciptakan arsh An-yashfiya ka Kalau yang sakitnya Laki-laki Kalau yang sakitnya Perempuan An-yashfiya ki Tujuh kali Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menyembuhkan dirimu Nah ini Perlu kita baca Ya Subhanallah Dan dengan doa tersebut Ya Masya Allah Kita Memohon Agar Orang yang sakit Diberikan kesabaran oleh Allah Diberikan kesembuhan Kembali Ya Masya Allah Dan ini Seharusnya doa ini Harus kita hafalkan ya teman-teman Ya Semakin sering menjenguk orang sakit Maka Insya Allah Kita akan Hafal doa Doa ini Baik Masya Allah Alhamdulillah Sudah selesai Untuk doa menjenguk orang sakit Dan Ini teman-teman Disini ada Apabila Orang yang sakit itu Mengalami putus asal Jadi Kadang ya teman-teman Subhanallah Ketika Allah Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Hambanya tersebut Rasa sakit yang Luar biasa Maka Dia harus Benar-benar Bersabar Dan Ketika Didatangkan sakit Yang luar biasa Yang mungkin Si sakit itu Merasa akan Berputus asa Maka biasanya Syaiton itu Mengganggu Datang Mengganggu ya Rasulullah Salam memberitahukan Kepada kita Panduan yang luar biasa Ketika Seorang hamba Sudah merasa Berputus asa Dari penyakit Yang dialaminya Perbanyak doa Allahumma gfirli Ya Allah Ampunilah diriku Warhamni Sayangilah diriku Dengan rahmatmu Wa al-hiqni Dan Wahai rabbu Al-hiqni Itu kita Memohon pada Allah Untuk membawa diri kita Bir rafiqil a'la Menuju Ar-rafiqul a'la Maksudnya Rafiqul a'la itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Bahkan ya teman-teman Rasulullah Salam Ja'alan nabi Salallahu alaihi wasalam Indah mautih Ketika beliau Di detik-detik Kematian beliau Ya sakarat maut Beliau itu Yudakhilu yadaihi Filma Laha ula wa la Quata illa billah Ternyata Kematian itu Pasti ada sakaratnya Ya subhanallah Rasulullah salam saja Ketika detik-detik Akan Allah Ambil ruhnya Itu Beliau Memasukkan tangan beliau Kedalam air Kemudian beliau Usap Wajah beliau Subhanallah Kemudian beliau mengatakan La ilaha illallah Inna lil mauti Sakarat Ya subhanallah Tidak ada ilah yang berhak Diibadahi secara benar Melainkan Allah La ilaha illallah Inna lil mauti Sakarat Kata Rasulullah salam Sungguhnya kematian itu Diawali dengan sakarat Subhanallah Teman-teman Lihat Rasulullah salam Yang setiap hari Beliau Beristighfar Lebih dari Seratus kali Beliau yang Senantiasa Mencintai Allah Melebihi dari Segalanya Beliau Yang Ibadahnya Beliau itu Masya Allah Qiyamun laylnya Beliau itu Tidak diragukan lagi Beliau Mengatakan Inna lil mauti Sakarat Sesungguhnya Setiap kematian itu Diawali dengan sakarat Subhanallah Maka teman-teman Masya Allah Kita Andaklah Menyiapkan diri kita Masing-masing Untuk Menghadapi Momen Dimana momen itu Hanya sebentar Tapi persiapannya Seumur hidup Kita memohon kepada Allah Agar Allah Mudahkan Sekaratul maut kita Ya Masya Allah Kemudian kita Dianjurkan untuk Membaca doa La ilaha illallah Wallahu akbar Kalau pas sakitnya Sudah luar biasa itu Mungkin sudah Berputus asa ya Kita baca La ilaha illallah Wallahu akbar La ilaha illallah Wahdaw La ilaha illallah Wahdaw La syarikala La ilaha illallah Lahul mulku Walahul hamdu La ilaha illallah Walahawla Walah Quwata Illa billah Bagus teman-teman ya Doanya Jadi kita Mengatakan Tidak ada ilah Yang berhak diibadahi Secara benar Melainkan Allah Allah yang maha besar Allah yang berhak Untuk diibadahi Tidak ada sekutu Bagi Allah Ya Masya Allah Dan tidak ada kekuatan Serta daya upaya Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Kecuali kekuatan itu Datang dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Masya Allah Ini yang Seharusnya kita lakukan Ya ketika Misalnya menghadapi Saat-saat genting Ya saat-saat genting Merasakan Betapa luar biasanya Rasa sakit Ya maka benar-benar Berharap kepada Allah Benar-benar Memohon Husnul khatimah Ya karena Subhanallah Ketika orang itu Ketika misalnya Sedang detik-detik Mau menghadapi Kematian itu Syaitan pun datang Ya ingin Mengajak orang tersebut Ke jalan yang tidak Diridah oleh Allah Ya Masya Allah Dan ini yang perlu Kita perhatikan Minta kepada Allah Agar Allah berikan Kepada kita Akhir kehidupan yang baik Minta kepada Allah Ya ketetapan Ya Masya Allah Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menguatkan diri kita semuanya Sampai kelak Di detik-detik terakhir Kita Di dalam Mengaruhi kehidupan ini Allah berikan Allah mengeruniakan Kepada kita Husnul khatimah Amin Allahumma amin Baik Itu yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Jangan lupa juga Kita mendoakan Saudara-saudara Kita yang sedang sakit Yang sedang diuji Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyembuhkan Saudara-saudara kita Yang sedang sakit Memberikan kesabaran Semoga sakitnya Allah jadikan Sebagai penghapus Dosa-dosanya Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kepada kita Kebaikan-kebaikan Aku luku lihada Wastaghfirullah li walakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.